Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi pada kamis pagi, anggota DPRD Kota Jambi fraksi gerindang menyampaikan entrupsi kepada pimpinan DPRD Nawali Kota Jambi. Dirinya meminta agar perbaikan jalan ke depannya menjadi fokus utama bagi pemerintah Kota Jambi. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan agenda penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun 2022 kamis pagi berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi fraksi gerindra muslim melakukan entrupsi kepada wali kota Jambi dan juga pimpinan DPRD untuk segera melakukan perbaikan serta pengaspalan jalan. Dirinya juga menghimbau kepada para anggota DPRD Kota Jambi untuk turut menyikapi serta menyampaikan kepada wali kota terkait persoalan jalan yang belum diperbaiki dari dapil masing-masing. Agar perbaikan jalan dapat segera dianggarkan serta menjadi fokus utama oleh pemerintah Kota Jambi. Saya ingin menyampaikan kepada pimpinan dan para wali kota supaya jalan-jalan yang belum diperbaiki asfalan nanti akan diperbaiki dari asfalan. Dan juga saya menghimbau kepada kawan-kawan sebagai anggota Dewan untuk menyikapi hal tersebut setiap daftil masing-masing itu akan menyampaikan keluhan-keluhan kepada Dewan-keluhan tersebut dan menyampaikan kepada sisi bapak-bapak.